Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini Para pemirsa, mohon doanya Mohon doanya, Ustadz favorit kita yaitu Yahya Waloni Alami pembengkakan jantung Rumah sakit Porli, Porli bentuk tim dokter Rumah sakit Porli bentuk tim dokter Ustadz Yahya Waloni dilarikan ke Rumah sakit Porli, Keramatjati, Jakarta Timur Karena mengalami pembengkakan jantung Rumah sakit Porli telah membentuk tim dokter untuk menangani Yahya Waloni Yang menjadi tersangka kasus dugaan penistaan agama Jadi para pemirsa semuanya, kaum muslimin muslimat Dimanapun anda berada Ayo kita doakan mudah-mudahan Ustadz Yahya Waloni Ustadz favorit kita semua Itu bisa sembuh Karena beliau ada pembengkakan jantung Mudah-mudahan cepat sembuh, cepat pulih Sehingga membuat kita semua lega Karena beliau sedang sakit saat ini Sudah dibentuk tim dokter untuk menangani pasien ini Ujar Kapit Perawatan Medik dan Perawatan Rumah Sakit Porli, Kombes Yayok Witarto kepada media online Jumat 27 Agustus 2021 Yayok menyebut dokter sedang mengobservasi penyakit Ustadz Yahya Waloni Yaitu Ustadz Panutan kita semua, Ustadz Idola kita semua Diketahui Ustadz Yahya Waloni, Ustadz Idola kita semua memiliki riwayat penyakit jantung Ini mudah-mudahan beliau cepat sembuh Amin, Allahumma amin Dan saat ini sedang diobservasi di ruang perawatan Sementara itu, Yayok juga mengungkapkan kondisi Yahya di Rumah Sakit Porli Yaitu Ustadz Yahya Waloni maksudnya Menurutnya Ustadz Yahya Waloni dalam kondisi sadar Ya, kata Yayok Sebelumnya kabar es krim Komjen Agus Andrianto Menyebut bahwa Ustadz Yahya Waloni, yaitu Ustadz Idola kita semua Mengeluh sesak nafas Itu membuat Ustadz Yahya Waloni dilarikan ke Rumah Sakit Porli Dia mengeluh sesak nafas, kata Agus saat diminta konfirmasi Jumat 27 Agustus 2021 Terbisa Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono Membenarkan Ustadz Yahya Waloni sakit Argo mengatakan bahwa Ustadz Yahya Waloni mengalami pembengkakan jantung Jadi para mirsa semuanya Mari kita bacakan Al-Fatihah dan doa Agar beliau Ustadz Yahya Waloni yang Ustadz yang berdakwah dimana-mana Dengan ikhlas, kata-katanya santun Mencerahkan kita semua Ustadz Idola dan panutan umat Islam di Indonesia Itu bisa sembuh Dari penyakit jantung Mari kita doakan untuk kesembuhan beliau Dengan membacakan Al-Fatihah Lahu al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitun Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Baca Al-Fatihah untuk kesembuhan beliau Berdoa sungguh-sungguh untuk kesembuhan beliau Karena ketika beliau sakit Kita ini para pendukungnya Muhyibin beliau Muhyibin daripada Ustadz Yahya Waloni Itu pasti sedih juga Sedang-sedang sebelum tidur Ketika mendengar beliau sakit tadi malam Itu sebelum tidur Saya ulang-ulang ceramahnya Itu jadi rasa kangen gitu ya Kita ini Muhyibin beliau punya rasa kangen Ya Allah Ini sosok yang betul-betul kita cintai Umat Islam betul-betul seneng itu ya Namanya Muhyibin itu udah cinta betul ya Itu merasa sedih gitu Makanya ketika Mengobati rasa kangen itu dengan Memutar kembali Menyetel kembali Ceramah-ceramah beliau yang banyak beredar di media sosial ya Karena beliau ini sangat dikagumi Ya oleh umat Islam di Indonesia Ya Maka mudah-mudahan Kita doakan agar beliau sembuh Ya Sembuh Sembuh-sembuh Bismillah 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 Dan mudah-mudahan Terus memberikan manfaat Bagi kita semua Umat Islam di Indonesia Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih